Yang satu ini masih makanan tradisional, salah satu makanan khas Kabupaten Wanusobo, Jawa Tengah adalah tempe kemul. Tidak hanya disajikan hangat-hangat, ternyata tempe kemul juga bisa dibuat kering agar tahan lama. Seperti apa proses pembuatan tempe kemul hangat dan tempe kemul kering? Berikut liputan koresponden CNN Indonesia Robi Sofanamin dan jurnalis foto Pro Bokus Hartoyo dalam segmen Sehari Menjadi. Penasaran dengan makanan khas Wonusobo tempe kemul? Saya datang ke sebuah kampung di desa Kalianget Wonusobo untuk melihat dan menikmati nasi begono dan tempe kemul yang dibuat Pak Amin dan istrinya. Meski tempatnya di dalam kampung dan gang sempit, nasi begono dan tempe kemul hangat ini banyak digemari pembeli dari warga sekitar dan warga dari luar kota. Meski tempatnya sempit, proses masak yang masih menggunakan kayu bakar ini terasa hangat dan nikmat. Harga nasi begono dan tempe kemul di tempat ini sangat murah, hanya Rp6.000. Rp6.000. Kan ikan ucu kan tepungnya kan banyak, patinya. Kalau gandum 1 kg, tepungnya patinya kan 2 kg. Itu daun cahai. Kalau nggak pakai cahai kan nggak enak. Kurang enak. Mayoritas kalau Wonosobo itu orang-orang Wonosobo itu kalau nggak makan tempe kemul, kalau pagi nggak pun sore itu rasanya masih kurang mas. Ya, udah terbiasa sih. Enak sih mas, soalnya kan apalagi ini hujan-hujan, terus makan tempe kemul baru digoreng, hangat-hangat, sama segomegononya enak mas. Saya juga tidak sabar, ingin menikmati dan merasakan tempe kemul yang hangat, lengkap dengan nasi begono khas Wonosobo. Makanya ini saya nikmatin juga, waduh, sangat pas banget ya. Tempe kemul. Nah, ini saya akan ajak cara membuat tempe yang untuk bahan tempe kemul. Sama ada inovasi, itu biar orang yang di luar Wonosobo bisa menikmati, namanya petos. Tempe kemul yang atos, jadi dia bisa lebih tahan lama. Nanti seperti apa di segmen sehari menjadi. Penasaran dengan proses pembuatan tempe yang digunakan untuk tempe kemul, saya mendatangi salah satu pembuat tempe di sekitar kota Wonosobo. Tapi rupanya saya terlambat, karena proses pembuatan tempe sudah dimulai sejak jam 4 pagi. Meski terlambat, saya masih bisa nih melihat proses pembuatan tempe dari menyiapkan bahan baku berupa kedelai, mencuci kedelai, merendam, memasak, menggiling, mencampur dengan ragi, sampai mengemas tempe dengan plastik. Yang menarik, plastik yang digunakan berukuran panjang. Butuh berapa lama, Pak? Untuk perebusan, waktu ini sekitar waktu 3-4 jam. 3-4 jam. Tergantung kayu bakar, kering atau basah, ini kan kadang pengaruh. Ini kan musim hujan, cenderung kayunya basah, sekitar 4 jam. Wah, 4 jam. Jadi ini untuk merebus bikin tempe, yaitu merebus kedelai, butuh waktu 4 jam. Ini sampasitasnya 1 kintal lebih lah ya. 1 kintal. Setelah mengikuti proses merebus, mencacah hingga mencampur dengan ragi, saya mengemas tempe dengan plastik seperti ini. Kemasan tempe yang digunakan untuk tempe kemul ini diameternya 10 cm, dengan panjang mencapai 170 cm. Wah, panjang juga ya. Wah, saya nyobak. Kalau nggak nyobak, nggak aftul. Jadi ini plastiknya juga sudah dikasih lubang. Ini untuk plastik ukuran 10 cm. Sudah dikasih lubang. Terus ini kita masukkan ini korongnya. Sep. Siup dulu, Pak. Hah? Siup dulu. Biar buka. Biar bisa dikasih. Proses pembuatan tempe tidak cukup 1 hari. Butuh waktu sedikitnya 2 hari. Karena setelah dikemas, selanjutnya tempe harus didiamkan selama 1 malam. Keesokan harinya, barulah tempe siap dijual untuk diolah menjadi tempe kemul. Nah, ini yang setelah didiamkan semalam, mencari ini ya, Pak. Aduh, betul, 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 betul. Aloh, sampai patah ini. Ini harus ganti rugi nih. Ini sekedar harganya 30 ribu. Nah, sekarang bagaimana proses pembuatan kripik tempe kemul atau tempe atos atau petos? Wah, banyak banget namanya ya. Kali ini saya menetangi dan melihat proses pembuatan tempe atos di tempat busan Tipurwaningsih di sekitar kota Wonosopo. Di tempat ini, Santi dibantu beberapa karyawan karena permintaan tempe atos baik dari dalam kota maupun luar kota cukup tinggi. Setiap hari, Santi harus memproduksi tempe atos. Kebetulan di sini sedang ada yang membuat adonan. Saya langsung ikut nih untuk mengetahui bumbu yang dikundangkan. Nah, ini. Kita sudah di tempat pembuatan, apa? Kan kalau ada tempe kemul, yang paling sehari tadi itu kan sudah, ini yang tempe atos atau tempe kripik kemul. Ini proses produksinya. Ini lagi bikin adonan untuk bikin kemulnya ya. Setelah menyiapkan adonan, saya mencoba mengiris tempe. Proses yang cukup menantang karena tempe harus dipotong tipis-tipis. Jika terlalu tembal, maka tempe atos tidak dapat digoreng kering dan tidak tahan lama. Itu nanti kualitas digorengannya juga akan ngaruh. Kalau tebal, dia mungkin tidak matang kering, jadi dia tidak tahan lama. Tetapi kalau tipis seperti ini, dia akan matang semua, kering semua, dan bisa tahan sebulan, mungkin sebulan lebih bisa tahan. Salah satu yang membedakan tempe kemul baik, yang basah maupun kering, dengan tempe goreng di daerah lain, adalah jenis daun bawang, yang disebut kucai. Kucai ini selain memberikan efek hijau dan segar, juga memiliki cita rasa yang khas. Baunya segera. Bawang gocai seperti ini nanti dicampurkan ke kepung adonan, terus nanti akan tampilnya seperti ini. Wah, itu ada bawang gocainya. Tiba saatnya untuk menggoreng. Tahap ini ternyata juga tidak mudah. Saya mencoba menggoreng dengan mencapurkan tempe yang sudah dipotong, dan dilumuri adonan, tapi pas dimasukkan ke dalam minyak yang panas, jadinya tidak lebar. Ini kelihatan. Ini memang gampang terlihatnya ya, tapi kalau kita coba ya memang tidak demagang. Yang punya saya ini, bentuknya tampilannya tidak bagus. Agar hasilnya kering dan matang semua, proses menggoreng tempe atos ini dilakukan dua tahap. Yang pertama, tempe digoreng sampai matang, selanjutnya tempe atos harus diangkat untuk dipindahkan ke minyak yang baru, agar matang sempurna. Tujuannya supaya tempe atos tahan lama. Setelah melihat dan mengikuti proses pembuatan tempe, tiba saatnya saya mengumpulkan tempe atos yang sudah matang dan siap untuk didinginkan dan dikemas. Nah ini, ini yang sudah matang, tinggal kita bawa ke tempat pengemasan untuk nantinya dipasarkan. Pedagang tempe kemul mudah dijumpai di tepi jalan-jalan di kota Wonosobo. Namun, menurut Santi Purwaningsih, tempe kemul tidak tahan lama. Umur simpannya hanya satu hingga dua hari. Hal ini kemudian menginspirasi Santi untuk membuat tempe kemul kering atau tempe atos agar tempe kemul bisa tahan lama dan bisa dibawa sebagai oleh-oleh. Tempe kemul yang ada di Wonosobo itu biasanya yang sekali makan tidak bisa bertahan sampai dua hari. Jadi kalau ini insya Allah, bisa tahan sampai satu bulan, dua bulan. Tapi rasanya mendekati sama. Mendekati sama. Dengan yang tempe kemul yang biasa. Yang jadi ciri khas Wonosobo itu karena warnanya yang kuning-kunyit dan daun kucainya. Daun kucainya itu jarang ditemukan di kota lain. Tempe atos bisa didapatkan di toko oleh-oleh di Wonosobo dan sekitarnya atau tempat wisata di dataran tinggi Dieng. Harga satu kemasan keripik tempe kemul atau tempe atos mulai dari Rp50.000 hingga Rp75.000. Bedanya kalau yang tadi enggak bisa tahan lama, paling satu dua hari udah enggak bisa dimakan. Tapi kalau ini bisa satu, satu setengah bulan itu masih bisa menikmati sensasi tempe kemul Wonosobo. Robi Shovan Amin, Pro Bokus Hartoyo, Wonosobo, Jawa Tengah. Borong. Ini oke. Bang, bang.